Hai Karameh Hari ini videonya itu kayak mau menyambut Solal di Korea Nah kalau di Korea Solal ini biasanya orang-orang Korea di hari H nya itu mereka akan bikin sup namanya Tokguk yaitu sup tok terus juga aku nanti bakalan coba bikin udah gitu nanti juga aku sama Adeline bakalan pergi ke sebuah pasar tradisional yang ada di Seoul ini buat beli namanya Pancake Korea yaitu Jon jadi di Korea itu juga biasanya kan keluarga besar ngumpul nih jadi cewek-cewek di dalam keluarganya itu biasa kumpul untuk masak bikin Jon itu Pancake nya ada macam-macam jenisnya tapi kalau jaman sekarang nih jadi si Jon Jon nya ini bisa dibeli di pasar jadi dari keluarga itu nggak perlu bikin sendiri anyway sekarang aku bakalan telepon kakak kelasku dulu dia sudah berkeluarga suaminya orang Korea jadi pasti bikin Tokguk nih di rumahnya halo halo Cik lagi sibuk nggak lagi ngemong anak hahaha I mau nanya bentar lagi kan Solal nih terus aku mau nyoba bikin Tokguk kalau bisa yang simple aja aku kasih tau bahannya dulu atau oh iya deh boleh bahan-bahannya dulu bentar aku sambil catat tau kan ada Osek Tok Osek jadi lima warna gitu iya biasanya kalau Tok biasa cuma putih doang kan kalau pakai itu jadi keliatan lebih Instagramable ya hahaha lebih Instagramable alright terus abis itu butuh kaldu sapi minyak wijen kuk kanjang tau kan bedanya kuk kanjang sama kanjang biasa oh kalau kuah-kuah itu harus pakenya kuk kanjang jangan sampai pakai kanjang biasa rasanya jadi aneh ahh alright alright okay bawang putih daging sapi peho bak terus wortel ah wortel ini buat warnanya ya Jukini sama si wortel ya iya opsional ya mhm opsional siapa tau di rumah di dalam kulkas nggak mungkin ada hahaha terus abis itu ekco apa ya bahasa Indonesia semacam kayak kecap ikan eee aku nggak ada kecap ikan sih adanya saus tiram oh nggak hahaha hahaha alright yeay yeay terimakasih bu Fanny atas tips trick dan resep-resepnya iya semoga nanti kalau udah jadi tolong di foto ya oke thank you iya dadah bye 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 oke bye 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 Caramel! Sekarang udah sampe nih di Mangwon Shijangnya dan ternyata oh my god jadi ini karena tadi ada jalan besar yang sebelah sini itu isinya makanan semua dari tadi aku sama Adeline matanya udah jelawatan banget udah liat gini gitu udah laper banget pengen nyobain semuanya oh my god ini juga kayak chips-chips gitu ada makoli jenisnya banyak banget disini ada bochuchigim jadi cabainya Korea yang gede-gede itu digoreng padahal tadi awalnya kesini cuma pengen beli jon kan makan jon jadi ini ada modum jon ini yuk jon ini daging oh my god ini ada hemulfa jon ini gamja tengchobuchu jon kita makan dulu kali ini sini mau dimakan dulu baru jalan kak? ooo yaudah kami makan dulu kesini ya bye selamat pagi kak? kak perusaha kak jag Wah, ini dia yukjonnya, karamel Are you ready? Kalau aku nyobainnya yang yukjon dulu pertama-tama Enak banget Ini dagingnya doang aja Udah kayak sedap bergumbu Bumbunya nyeresep, dagingnya juga gak keras Gak bau, udin banget Coba, kalau makannya kita campur Kita makan pagi ini Karamel nanti kalau suatu saat ke Korea, ke Seoul Main ke Manggwan Sijang, ke restoran ini deh Cobain yukjonnya Wow Nah, yang aku cari tau si pasar ini sebenernya dimulainya dari kayak satu daerah Itu banyak yang dijualan kan, toko-toko Terus mereka akhirnya membuat Kesepakatan kayak bersatu Dijadikan apa sih, satu komunitas Pasar Rame banget Hari ini hari biasa loh karamel Di sini juga ternyata ada selai makanan Ada yang jual sayur-sayuran juga Terus buah-buahan Sebelah sini Dan makanannya dijual juga berbagai macam jenis banget Jadi perasaan tradisional Korea yang kayak gini nih Ini juga pertama kali aku dateng ke Manggwan Sijang ini Terus ini juga ada yang jual kayak apa sih Kosaki Ada Mart-mart kayak gitu Nah ini aku udah sampe di ujung dari Sijangnya itu Dan ternyata kalau keluar Ini langsung kayak yaudah neighborhood aja Terus sebelah sini juga ada toko Ada rumah-rumah kayak gitu Terus Adeline lagi Ngeliat buah Akhirnya Adeline beli pier Dua biji 5 ribuan ya Murah banget Ini gede banget Tapi bentuknya jelek dan memang udah agak setengah itu sih Ini juga toko jualan toko banyak banget Karamel Ini juga toko jualan toko banyak banget Ketembak Karetok Karetok Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Adeline masih belum puas Sama Buah-buahnya Potok? Mereka mau makan? Harusnya? Itu untuk menikmati. Ini adalah 녹차 Chowtto Btw, karamel ini namanya Pontegi Jadi dia adalah larva dari Ulat sutra kalau tidak salah Terus kulitnya sudah dimakan seperti ini Orang-orangnya kok suka banget ini Rasanya memang seperti kacang aja sih kalau dimakan Cuma visualnya agak sedikit gitu ya Kalau mau dimakan Zom, karamel Sebenarnya aku sama Adeline dari tadi Nongkrong di cafe Di daerah Mangwon Shijang ini Ada satu kayak Gang tersembunyi gitu Terus ada cafe ini Dan ternyata ini ya ampun Ini tempat Adeline favorit banget Jadi ini manfa bang kalau di korea namanya Jadi cafe Terus juga ada komik-komiknya gini Tapi komiknya dalam bahasa korea tentunya Wow Ini sama nongkrong di sini kayak begini Iya Potok-potok gitu Terus bisa naik Berasa kayak rumah nih Iya Potok-potok gitu Terus bisa naik Setelah karamel Nyoba bikin tok goknya Semoga berhasil Hahaha Pertama-tama katanya kan harus direndam toknya Terendam selama 30 menit Oke sementara dia direndam Sekarang kita Nihkan sayurannya dulu Setelah Menghantar Pergizz Bianca prescription Setelah Pergizz beza selamat menikmati ini jadi jus, jus manel oke sekarang udah waktunya masuk ke memasak yang sebenarnya pertama-tama kita harus tumis dagingnya pakai minyak wijen nah ini dagingnya tadi kita udah beli oke terus masukin buk ganjang satu sampai dua sekun ini nya masuk semua sendok mau jerot semua karamel oh my god terus tinggal masukin minyak nah karamel dia sekarang udah mulai mendidih jadi kita masukin toknya sementara itu kita kocok telur nah ini toknya udah mulai ngapung nih berarti udah mulai mateng masukin sayuran wow warnanya mulai cantik ya ada hijau-hijau sama orange-orangenya terakhir ayy amel wk recica habis vaksin kah jadinya jadinya begini apa alasan aja lertan udah jadi karamel tapi ini jadi kayak Chinese food gitu gak sih? kalo yang mandu tok guk biasa kan kayak bening gitu kan kuahnya sama so gogi gak sih? warna dagingnya mungkin ya bes yuk kita cobain gogi coba kan kuah bibigo terima kasih coba toknya koknya juga lumayan lembut-lembut udah direndem soalnya ya jadi lebih empuk ya jadi di korea itu karamel kalo misalnya udah makan tok guk berarti udah nambah umurnya 1 plus 1 gitu katanya jadi kadang-kadang orang-orang suka nanya kalo tanbaru kok mau besok? kan salchuga? kalo makan boleh gak? Johnnya agak kita panasin Johnnya buat makan sekarang tuh buat besok buat besok aja yaudah kalian bikin tok satu lagi Mel good tadaaaan ini dia makanannya ini John yang kemarin kita beli di pasar terus ini yang gochujon ini ini dunggurang teng yang ini kenip sama yang ini ini noktujon terus ini kayaknya ikan ini yang dibikin kayak sate gitu dan Adeline udah potong pier pengen pamer di adek tembe kita iku sih ya sugu dia mukanya amal yang tejeon donggrang teng donggrang tuh bulet bunder jadi teng bunder oke deh sekian dulu video yang edisi solal kali ini walaupun sebenernya video ini akan tayangnya sepertinya seminggu kemudiannya likey banget udah nonton video kali ini annyeong see you di video selanjutnya amin 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 Terima kasih.